oke teman-teman balik lagi di channel youtube saya habay teknisi dan sekarang di tangan saya sudah ada handphone pipo p5s dengan kerusakannya itu kata si pemiliknya tidak bisa di charger oke langsung saja saya akan melepas terlebih dahulu soket-soket yang terhubung ke papan konektor chargernya disini saya akan ponis bahwasannya kerusakannya itu pada bagian konektor chargernya dan sekarang saya akan langsung melepas konektor charger yang lama dan saya akan menggantinya dengan konektor charger yang baru lalu nanti saya akan mencobanya di ending video ini oke langsung saja simak videonya sampai habis selamat menikmati 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 yang terlebih dahulu dengan thinner sebelum memasangnya ke bezel handpot nya dan jangan lupa untuk mengecek jalurnya apakah soldernya sudah benar-benar rapi tidak ada yang corselet antara pin satu dengan pin lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung saja saya akan mengetesnya oke langsung saja saya akan colokan nah disini ampere sudah naik berarti bisa kita lihat disini logo tipunya sudah muncul berarti sebentar lagi bar baterainya sudah muncul juga oke berarti pergantian konektor charger nya berhasil langsung saja saya akan merapikannya lagi saya akan pasang tutup belakangnya oke mungkin segini saja video saya kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa like share komen terus apa lagi ya pokoknya semuanya terima kasih yang udah nonton terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih